habis subuh terbit lajap ayo kita masak malah-malah tapi me tuh lagi pengen makan jamur enoki tapi bingung diapain ya jamur enokinya di malatang aja di kuah malah enak banget apa gini musim hujan kita butuh sesuatu yang menghangatkan gampang banget masaknya bawang putih malah tuh ada dua jenis ya ada yang ijo kayak gini ada yang merah kalau ini merah yang udah may blender ya terus jadi pake yang mana jadi bedanya gini kalau yang ijo itu ketir banget di lidah tapi kurang wangi kalau ini gak ketir sama kali ini di lidah tapi wangi banget terserah kalian tuh lebih suka yang sensasi ketir atau enggak kalau may kali ini pake dua-duanya dikit aja gila langsung wanginya dah siap banget sih sama ini malah yang ijo dikit aja wawang merah tua panjang ini Chinese chili paste dua sendok aja cukup pedes banget ini loh jangan bercangga satu sendok makan Chinese chili oil chili oil may udah sering kasih ya resepnya ya udah banyak di youtube may ini dua sendok makan nah ini temen-temen boleh garamin boleh gulain sesuai dengan selera tapi malah-malah biasanya pedes asin ya gula gak terlalu jadi gak usah lah gula atau sedikit aja buat balancing aja soalnya tua panjang udah asin ya jangan heboh hidup kalian so weee hmm kiam chai ini may paling suka punya sayur nih kiam chai mantap nih gila ini sih wanginya udah enak banget enak mampus kasih air air apa may terserah kalian gak mau air mata air ceret air perjun air bah air apa aja yang kalian ada tuh kan air mata kalian tadahin juga bisa aja nah kan judulnya kan enoki malatang masukin enoki eh kalau masak jamur jangan bercanda ya harus mateng ya gak boleh gak mateng loh bahaya eh kalau misalnya kalian tuh mau pakein udang udang ikan sapi babi ayam suka kalian ya boleh ya daging apalah daging pelakor ya daging mas aris ya daging lidia danira ya boleh daging gadun pula boleh kalian masukin terus pake tofu 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 uh kesukaan mie ini pake tofu hmm seger banget ini enak udah biarin dia mateng dulu ya uh keliatan mantep ya mie pake ini ya apa food powder yang teri dari pura biar lebih bergizi dan bernutrisi kayak 2 sendok lah cukup kalau yang vegan sama vegan gak boleh ya seolah ini yang teri nih ini yang teri kalau yang vegan yang vegan yaudah pake aja yang kayak beet yang brokoli yang wortel dia banyak lah hati-hati hati-hati ngaduknya ada tofu soalnya hmm udah selesai tinggal ditambahin wijen mantap mari mem-mem may m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m me me that's to Chinese I know but this is so good doa dulu udah gak sabar ini masih panas banget kuahnya dulu ya Allah Tuhan ya susah hape ngences tau gak gila enak banget wangi wangi malanya tuh ini cocok sama paprika bentar me ambil paprika dulu ini harus pake bawang merah dikit biar kayak manis-manis gitu enak makan enoki dulu me itu sukanya enoki yang sebonggol-bonggol gini nih yang kayak gak diancurin dicacahin gitu ini jamur enokinya ini sukanya kalau jamur enoki yang masih sebatang-sebatang gini ya gak suka aur-auran gitu jadi kayak diambil masih segepok gini tuh emang sengaja motongnya gitu segepok-segepok tuh gini nyam hmm 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 emang 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 ini mas nengaja pakai tahunya tahu putih mantap bukan mantap hmm orang Chinese tuh kalau misalnya udah kayak masuk winter, mereka tuh pasti kayak makan yang malah-malah gini, kenapa soalnya di dalam chili oil itu langsung gerah di dalam Chinese chili oil itu dia tuh banyak rempah ya kayak ada star anise, cengkeh terus ada malak terus ada cabai bubuk terus ada yang, apa tuh, bintang gejora itu apa sih, anjir namanya bintang gejora bunga lawang, bunga lawang ada sinamon, dan kawan-kawannya itu, jadi tuh bikin badan anget, bikin badan panas, terus ningkatin booster imun system, makannya kayak gitu-gitu makanya mereka tuh kalau winter, makannya kayak gitu biar badannya anget sama booster imun system makan kayak gini-gini nyam aduh ini, enak banget sawi ini, my paling suka nih kiam cay gini ini, my paling suka batang ininya nih garing-garing masih enak, masih ada wangi kiam caynya gitu loh udah, nyam pengen nambah gini tau sih enokinya kayaknya my mau ambil lagi deh wih nyam mantap anjir hmm kalau makan tahunya tuh harus sama kuah-kuahnya gini masih panas wah ini tofu di kuah tuh paling enak nih gini hmm hmm enak banget bener-bener tahu tuh sama kuah tuh kayak match kayak Romeo and Juliet terus mati di mulut meme panas panas tofu 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 woi tofu ini jangan takut ya kayak dia agak berminyak gini soalnya dari tua pancang sendiri tuh udah berminyak habis itu canis cili oil aja berminyak enak banget anjir kayak my mau nambah ini deh apa enokinya nih masih ada yang dipansi setelahnya bagi-bagi anak belakang kan my masak bukan cuman buat my sendiri ya anak-anak belakang juga mau makan jadi bagi-bagi suka banget sumpah sama enoki tapi kalo misalnya kayak digoreng-goreng gitu meh gak suka ya kayak enoki goreng tung gitu gak terlalu sih meh gak terlalu suka hmm 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 malah tuh ada dua jenis ya satu lagi tuh yang kayak digoreng gitu kayak kayak soun malah nanti deh meh masakin hmm soalnya mau menghangatkan badan ada orang yang ada orang yang gak minum alkohol kan jadi kayak gini lo waktu pertama kali yang makan malah tuh yang makan malah tuh kayak bapak-bapak gitu loh no loh remaja tuh demen banget makan malah sama karena sensasi pedes ketirnya gitu kayak mereka suka tomi pedes ketirnya gitu meh gak suka gila loh nyiksa diri nyiksa orang sadu masokis pedes tahu tuh kena-kena kuah malam juga enak banget enak banget ada wangi malaknya ada wangi sayur asinnya lo gila meh gak tau ini masuk gak ke lidah Indonesia soalnya pedesnya ini beda ya dia sakit di lidah gitu makanya meh usahain untuk gak gigit ladanya kalau ada ladanya meh singgirin tapi kalau orang Batak cocok soalnya si malah itu di Indonesia namanya andaliman nah orang-orang Medan pasti tahu banget sengaja ini meh gak potong kecil-kecil karena ini emang meh paling suka best partnya tuh Bataknya step the best for the last ayah 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 soalnya ayah ayah hmm hmm ini paling cocok terakhir habis makan malah makan jeruk kayak cleansing gitu, kayak enak banget habis makan malah, habis makan jeruk kayak oh my god hmm udah, makannya udah gak usah heboh makannya secukupnya aja kalau my makan hari-hari kayak gini gak suka yang terlalu kenyang ya, soalnya ngantuk jadi kayak sebelum bener-bener kenyang biasanya my stop, kayak gini kan udah lu ngerasa kenyang, walaupun kayaknya masih kurang gitu ya udah, disini my stop kalau misalnya kayak kenyang banget, sampe perutnya buncit banget, ngantuk, kerjanya juga enak enak banget kalau the real orang yang di China sana ya, mereka masukin malah gak sedikit mereka kayak bisa 3-4 sendok masukin malah gitu karena memang di situ kan dingin banget kan mereka bener-bener mau hangat mau panas gitu kita mau ngapain musim ujian doang mau ngapain panas-panas segera gak jauh ntar disangka orang bunting kegerahan yaudah sampe ketemu di makan-makan berikutnya masak-masak berikutnya next episode me kemarin baru dapet di pasar pulit tokan tokan jadi ada bener-bener orang China dateng ke Indonesia dia jual tahu sumpah lucu banget dan dia gak bisa ngomong bahasa Indonesia dia jual tahu putih yang tadi may pake buat masak sama kemarin kebetulan dia lagi bikin tokan tohukan apa itu tokan? next exactly gosipi bye bye